why do you seem so scared? all i wanted to do is play with you you're not afraid of the dark, are you? hi assalamualaikum warang kamarina hasim here i hope you are in a good mood today because it's a good day to have the good day so hari ni kamar ada kisah seram hospital lama gila tak cerita kisah seram hospital kan so hari ni kamar dapat satu kisah seram hospital tapi subscriber kamar ni dia hantar kisah ni dia kata dia dapat daripada facebook sumbernya dari Herman Vincent ok harap korang jelas tentang sumber dia so i'm gonna read it right away eh siapa nak dengar kisah seram tujuh jururawat yang tidak berwajah di hospital lama miri hui tajuk dia meremang aku so tanpa membuang masa jom kita baca doa dulu mohan perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan awazubillah inna syaitan al-rajim bismillahirrahmanirrahim rabbi amazubika min amazati syayatina wa awazubika rabbi ayyah durul wahai Tuhan ku aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhan ku daripada kedatangan mereka kepadaku amin ok so nama hospital ni sebenarnya cukup menyeramkan dia bukan menyeram sebab apa? sebab ada perkataan lama tu haa nama hospital dia adalah hospital umum lama miri dan hospital ni merupakan hospital yang pertama yang terletak dekat bahagian hujung semenanjung kuala sungai miri memang hospital ni tak jauh dari perkampungan yang dikenali sebagai kampung pulau melayu so kita cerita dulu lah pasal hospital ni kan hospital ni dia dibina oleh syarikat minyak belanda oh memang lama gila lah iaitu Shell korang tahu kan syarikat minyak Shell tu waktu tu pembiayaan untuk bina hospital ni dapat bantuan daripada kerajaan negeri pada awal penubuhan dia lah sampai lah tahun 1960-an hospital umum miri ni telah diserahkan kepada kerajaan negeri Sarawak bersama-sama dengan perkhidmatan feri yang menghubungkan pekan miri pada ketika itu so termasuklah sekali rumah kuartas utility yang ada dekat sekitar hospital tu semua diserahkan kepada kerajaan waktu tu so selama 20-20 tahun hospital umum lama miri ni telah beroperasi banyak bagi khidmat kesihatan, kecemasan kepada warga orang miri dekat situ sampai lah hospital ni telah dipindahkan ke lokasi yang baru iaitu dekat Lopeng so apa jadi dengan bangunan asal hospital dekat miri tu guys bangunan asal hospital tu telah lama ditinggalkan dan dibiarkan usang sehinggalah pihak kerajaan negeri membangunkan semula kawasan tu untuk dijadikan kawasan pelancongan yang dikenali sebagai Marina Bay so bagi orang-orang miri kan yang pernah jadi staff perubatan atau yang dilahirkan dekat hospital umum miri tu mesti akan teringat baliklah zaman-zaman hospital tu pernah dijadikan sebagai tempat utama untuk mendapatkan rawatan kesihatan tak kira lah kau demam ke sakit kronik ke daripada kes sakit yang kecik sampai lah kes yang kecemasan yang besar-besar semua guna hospital tu kemalangan, bersalin, kes-kes forensik dan macam Kamar ada sebut tadi tentang feri kan perkhidmatan feri kat hospital umum miri tu memang ada perkhidmatan feri sebab feri tu lah yang membawa orang-orang miri untuk menyeberangi sungai miri pergi ke hospital dan kembali balik ke Pekan so mesti orang-orang yang pernah masuk dalam hospital tu macam teringat-ingat bunyi feri tu so dulu nama ni hospital umum miri tapi sekarang dah lebih dikenali sebagai hospital lama miri sekarang dah tak ada dah hospital tu yang ada hanyalah tapak dan mungkin sekarang ni tapak tu menjadi tempat letak kenderaan yang dulunya adalah wat bersalin oh dia jadi macam scary sebab hospital ni mana lama gila tau dan boleh jadi juga apa yang terbina sekarang ni dulu adalah tapak tu adalah bilik mayat tak tahulah apa yang telah terbina atas tapak bilik mayat tu kan sekarang tapi memang korang kalau korang sebut je bilik mayat dekat hospital lama miri tu mesti ada je kisah-kisah seram kisah-kisah mistik yang orang pernah lalui kat situ so ada banyak kisah seram yang pernah diceritakan tentang bilik mayat dekat hospital lama miri ni dan kisah ni dia berkait sikit dengan perkhidmatan feri yang kama cakap tadi yang menghubungkan antara hospital dengan Pekan tengah-tengah tu sungai so antara kisah seram ataupun mistik yang paling popular dekat hospital tu adalah tentang kisah seram tujuh lembaga jururawat yang tidak berwajah yang menaiki feri pada tengah malam untuk menuju ke Pekan dan kemudian hilang tiba-tiba so kisah ni macam tak dapat nak pastikan bilanya bermula kisah ni kan tapi bila ada satu tim ni diorang pergi menjejaki beberapa orang yang pernah bekerja dekat dalam hospital lama miri ni dan hampir semualah staf-staf yang pernah bekerja ex-ex-staf dulu semua cakap yang diorang memang tahu kisah penampakan jururawat tu tapi tak jelas sejak bila kisah pasal tujuh jururawat tanpa wajah ni mula terjadi mula tersebar so salah satu hasil daripada temur ramai yang dijalankan pada tahun 2004 dengan seorang bekas petugas dekat hospital tu lah namanya dirahsiakan atas permintaan diri dia so dia pernah berkongsi satu kisah waktu dia dengan kawan dia dalam on the way nak naik feri tu waktu tu waktu malam dalam tahun tujuh puluhan dia kata malam tu dia dengan kawan dia tengah berdiri tengah sandar kat dinding bersebelahan dengan ruang tangga yang dalam feri tu lah sambil tunggu untuk feri tu bergerak feri tu akan bergerak ke pengkalan yang terletak dekat seberang sungai bersebelahan dengan miri slipway dan supply base tapi sekarang tapak tu dah jadi jalan raya menuju ke Toa Pek Kong so masa tu memang tak ada kereta tak ada kenderaan eh memandangkan waktu tu dah malam jadi agak lewat so tak ramai jugalah sebenarnya ada penumpang dalam feri yang nak naik feri waktu tu so mula-mula memang tak ada apa benda lah yang berlaku kan dia orang tak expect apa-apa tak rasa seram sejuk pun tapi semua benda tu berubah bila dia dengan kawan dia ternampak ada sekumpulan nurse jururawat yang berpakaian seragam seragam nurse tengah berjalan perlahan je dia tengah jalan slow-slow menaiki feri tu dan dia berdiri tak jauh daripada tempat mereka berdua berada dan korang tahu tak apa yang peliknya masa tu semua nurse-nurse tu pandang ke arah sungai tapi diorang tak pandang tak ada seorang pun daripada nurse tu pandang ke arah feri semua macam pandang ke arah sungai macam bukan kebiasaan manusia-manusia lain yang naik feri lah macam semua straight pandang sungai macam tu korang rasa tak seram kita kan datang-datang naik naik sekumpulan kawan naik feri kita akan macam pandang sekeliling ke bergerak-gerak ni tak mereka macam serentak jalan slow-slow naik feri lepas tu pandang je arah sungai tak pandang feri langsung so perasaan pemilik cerita waktu tu memang dah tak rasa gelisah tau dia rasa macam pelik dan meremang bila dia nampak situasi tu dan apa yang lagi menyeramkan adalah apabila salah seorang pekerja feri yang bertugas dekat situ dia pergi berjalan dekat arah jururawat yang diorang nampak tu kemudian dia berdiri dekat sebelah mereka sekumpulan jururawat tu sambil menghisap rokok seolah-olah macam dia ni tak nampak pun ada jururawat dekat situ yang tengah berdiri kaku yang macam nampak awkward gila dekat atas feri tu dah dah lah sasah terang benderang warna yang diorang pakai tu baju seragang warna putih memang terang lah memang nampak ada orang kat situ so benda ni menyebabkan diorang berdua ni takut sampailah tiba dekat pengkalan seberang sungai tu 7 lembaga jururawat yang diorang nampak ni masih lagi berdiri dekat situ tak berganjak masih melihat ke arah sungai so waktu diorang berdua ni berjalan perlahan untuk keluar daripada feri tu niat diorang macam nak tengok lah siapa jururawat jururawat ni kan siapa nurse-nurse ni dan ketika itulah diorang nampak muka ketujuh-tujuh jururawat tu kosong tak ada muka no face tak ada mata tak ada hidung tak ada mulut so diorang macam tersentak tersentak kat situ sangat-sangat terkejut sangat-sangat berdebak diorang lari ketakutan terus tinggalkan feri tu so itu wawancara yang pertama interview pertama seram gila dah lama malam lepas tu ada tujuh pulak tu kau nampak tujuh tau bukan nampak satu lembaga je nampak tujuh so itu kisah pertama tau so kisah yang kedua ni waktu ni diorang yang penulis ni penulis cerita ni diorang tengah buat kajian dan kajian ni kajian kali kedua diorang nak kaji dekat tapak runtuhan hospital tersebut sebab waktu tu hospital tu dah ditumbuhi hutan semak samun waktu tu pada tahun 2005 lah so ada seorang bekas petugas juga yang pernah bekerja dekat hospital lama kat situ dia ceritakan satu kisah ni dekat diorang yang tengah buat kajian ni so apa yang diceritakan oleh bekas petugas seterusnya adalah tentang kisah yang sama iaitu tujuh orang hantu jururawat tanpa wajah dan dia kata memang betul-betul berlaku sebab dia pernah diganggu oleh lembaga jururawat ni so cerita dia masa tu kebetulan dia nak balik dia akan gunakan laluan menuju ke kampung Pulau Melayu setiap hari so masa tu dia baru je keluar daripada pekarangan hospital lah dia nak naik motor dan waktu dia nak keluar tu tiba-tiba ada satu batang pokok kayu ara besar yang kebetulan tumbuh bertentangan dengan bangunan ward tersebut so waktu tu dia pelahankan motor sebab ada bonggul kat depan waktu dia tengah pelahankan tu tiba-tiba dia ternampak ada seorang jururawat dengan pakaian seragam kerja di warna putih tu pakaian seragam nurse tengah berdiri tak jauh dari kawasan pokok tu so awal-awal tu dia macam niat nak berhentikan motor lah dia nak mempelawa nurse tu untuk tumpang sebab tengok hari pun dah gelap and nurse tu pula perempuan so bahaya kan balik jalan kaki seorang-seorang malam-malam masa tu riset cakap tau dia naik motor Honda C70 tapi tiba-tiba tak jadi nak tumpangkan nurse tu sebab dia terkejut bila nurse tadi yang sekarang tiba-tiba dah berada dekat depan mata dia tak ada muka guys tak ada muka sama dengan cerita yang pertama tadi dan disebabkan insiden ni dia tak dapat nak pergi kerja selama beberapa hari sebab dia demam orang kata demam sampuk haa sebab demam nampak hantu so ia je kisah kedua kisah seterusnya berlaku pada anggota PRSG ni sendiri kama minta maaf saya sangat kama cuba cari anggota PRSG tapi kama tak jumpa tapi anggota PRSG ni lah yang menceritakan balik kisah ni yang membuat penulisan ni tapi dia kata sumber Herman Vincent korang boleh carilah dekat Facebook tapi kama ceritakan balik lah ya so benda ni berlaku dalam anggota PRSG ni sendiri anggota PRSG ni juga lah yang buat kajian tadi yang men-interview ex petugas ni juga dia tak bagitahu PRSG ni apa so kama tak tahu macam mana nak bagitahu so waktu tu ada dua orang yang tengah buat tracking untuk kes paranormal dan mistik sekitar tahun 2003 oh dah lama lah patutlah tak familiar tak kenal dan pada ketika itu 2003 tu bangunan hospital lama miri ni masih ada lagi masih berdiri kukuh cuma dalam keadaan yang usang dan menyeramkan lah jadi pada malam tu waktu mereka tengah buat kajian paranormal dekat satu bahagian belakang bangunan iaitu kawasan tapak bilik mayat mereka telah diganggu dengan macam-macam bunyi contohnya bunyi ketawa halus dari arah belakang mereka dan bila mereka suluh tak ada apa-apa pun yang nampak dekat depan mereka dan gangguan seterusnya adalah waktu diorang ada dekat bahagian berhampiran dengan pokok arah besar tadi tu yang berhadapan dengan rotuhan bangunan wat kalau tak silap bangunan wat yang runtuh tu sebenarnya adalah wat kanak-kanak so dekat depan pokok arah tu tiba-tiba diorang terbau satu bau yang pusuk sangat macam bau bangkai tau dan bau tersebut tetap ada sampai lah diorang pergi mana-mana lah diorang ke bau je bau tu seolah-olah bau tu macam mengikuti diorang seolah-olah pun diorang dah berada dekat luar kawasan dan waktu tu diorang berada dekat tapak pengkala feri tau untuk pergi ke bandar jadi bau tu macam mengikuti diorang sampai ke situ salah satu insiden yang menyebabkan diorang ni tegase-gase untuk berundur daripada kajian dan ambil keputusan untuk kemaskan semua peralatan dan pulang ke base diorang sebab waktu ni diorang cuba untuk dapatkan satu rakaman EVP ni mesti gengnya paranormal lah ni kan so waktu tu diorang berdua masing-masing terkaku sebab diorang tak nampak ada satu kelibat sekumpulan lembaga yang memakai baju warna putih tengah berdiri dekat tapak bekas rumah kuartis tak jauh daripada kawasan runtuhan bangunan tu menghala kelaluan untuk ke Pulau Melayu dan waktu tu diorang berada dalam dan waktu tu diorang dah dalam kereta diorang terus startkan engine dan pergi daripada situ tiba-tiba lampu makin malap lampu kereta makin malap padahal engine kereta tu masih hidup tau dan gangguan tu tak berhenti sampai situ je bila diorang tulis sekeliling sekeliling diorang sekarang ni gelap tau lampu kereta tak function waktu tu dah malam tiba-tiba diorang ternampak sekali lagi lembaga yang berpakaian seperti jururawat berwarna putih sedang berdiri dekat belakang kereta diorang pandang ke arah diorang dengan wajah yang tak ada wajah ha ha dengan wajah yang tak ada wajah tak ada hidung tak ada mata tak ada mulut korang boleh bayangkan tak? dan peristiwa ni menyebabkan kenderaan diorang tu kereta diorang tu terlanggar sesuatu macam bonggol waktu diorang nak pecut keluar daripada kawasan tersebut sampai lah menyebabkan skirting bumper kereta diorang tu pecah dan terpaksa ditinggalkan sahaja kat tepi jalan so diorang terus belah daripada situ so ni dah conclusionnya kisah-kisah yang diceritakan tadi hanyalah sebahagian daripada cerita seram tentang cermaan tujuh lembaga jerawat jururawat jerawat pula jururawat tanpa wajah yang selalu sangat menjelma mengganggu petugas-petugas dekat hospital tu khususnya orang-orang yang bekerja pada shift malam di hospital lama miri satu ketika dahulu dan termasuklah orang yang buat paranormal iaitu anggota PRSG yang pernah menjalankan kajian dekat lokasi berkenaan sekarang dah takde oh dan tim paranormal yang ada kongsikan diorang sebut benda ni trigger event which is trigger event ni orang kata apa menjadi punca kenapa jelmaan lembaga tujuh jerawat ni ada dekat situ antaranya antara faktor-faktor ni adalah macam kematian kelahiran tumpahan darah dan sebagainya so benda ni diorang sebut trigger event sebab balik juga kenapa lembaga yang sama je duduk ulang-alik dekat kawasan tu duduk ganggu orang-orang kat situ kan so kata dulu memang aktif gila dulu memang aktif sangat memang selalu kena kacau kat situ tapi sejak-sejak tapak dekat situ telah dibangunkan ada diretan kedai-kedai macam-macam kedai lah so walahu alam lah macam mana aktif gangguan dekat situ so i wonder pekerja-pekerja yang buka restoran ke buka kedai-kedai kat atas tapak tu korang sekarang macam mana okey ke tak kan ke benda tu macam dah takde kan so thank you kepada subscriber Kamar yang share cerita ni Kamar pun tak tahu cerita ni wujud sebab dia dekat Miri Miri Sarawak kan tapi kisah ni boleh dapatkan dekat Facebook kalau korang nak baca dengan detail so kamu rasa tu saja video untuk hari ni thank you dah tutup video di sampai habis for those who are new my channel don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that i will see you in my next video bye-bye bye-bye please